Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya Kennedy Lutfi Kali ini saya akan membahas tentang Cara mengubah RHK Karena pada saat ini RHK yang kita ajukan pada pengelolaan kinerja di PMM Sudah bisa kita ubah Baik dihapus ataupun ditambah Tentunya kita harus membuka terlebih dahulu pengelolaan kinerja kita Yang ada di PMM Yang dibuka PMM jika sudah terbuka seperti ini Kita pilih pengelolaan kinerja Mari kita coba pengelolaan kinerja Oke Coba lagi Ini pengelolaan Kinerja yang pernah saya lakukan Jika ingin mengubah RHK Maka kita pilih pada pengembangan kompetensi Karena RHK letaknya ada di pengembangan kompetensi Jadi mari kita klik Kumpulkan pada dokumen pengembangan kompetensi Oke mari kita klik Untuk memubah RHK Kita bisa Pilih Yang ada di sudut kanan atas Ubah Rencana Hasil Kerja Mari kita coba Ubah Rencana Hasil Kerja Kita akan diberitahu Dengan sebuah pernyataan Bahwa pastikan Bahwa pastikan Anda sudah berdiskusi Dengan atasan Sebelum mengubah rencana Jadi harus diskusi terlebih dahulu Dengan atasan Kalau sudah kita nyatakan berdiskusi Maka kita centang saja Sebuah kalimat saya menyatakan bahwa Saya sudah berdiskusi dengan atasan Sebelum mengubah rencana Klik saja Dan pilih Saya sudah diskusi Sekarang coba kita lihat Poinnya adalah 44 Saya akan mengubahnya Salah satu RHK yang pernah Saya ajukan Misal Saya akan mengubah RHK yang Ketiga Yaitu meningkatnya Kompetensi melalui peran sebagai Partisipan kegiatan seminar Nah ini saya akan menambahkan Dua kegiatan Sekarang kelihatan Satu kegiatan Yaitu mengubahnya Kita hapus terlebih dahulu Klik hapus Sekarang sudah tidak ada lagi Ada satu Tentang Peserta pelatihan mandiri Kemudian yang kedua Peserta kegiatan pelatihan Atau bimbingan teknis Yang ketiga sudah tidak ada lagi Karena saya tadi ingin menambahkan Menjadi dua Untuk kegiatan partisipan Sebagai peserta seminar Maka klik tambah Kalau mau menambahkan Kalau ini dianggap sudah selesai Maka cukup kita pilih simpan saja Karena kita lihat Kalau tadi poinnya 44 Sekarang menjadi 40 Saya akan menambahkan Dua kegiatan Maka nanti poin ini Akan menjadi 48 Pilih tambah Berikutnya kita pilih RHK yang akan Kita Ajukan Partisipan Kegiatan seminar Yang ini Yang atas Saya akan menambah Dua kegiatan Pilih Dua Kegiatan Maka kalau Dua kegiatan Poinnya akan bertambah 8 Coba kita lihat di atas Apakah Total poin menjadi 48 Total poin menjadi 48 Nah kalau Kegiatan ini sudah Kita anggap selesai Tinggal kita pilih Simpan Berikutnya Kita diminta Konfirmasi Rencana hasil kerja yang lama Akan dihapus Lanjut Simpan Rencana hasil kerja Yang baru Jika kita ingin simpan Maka kita centang dulu Dan pilih simpan Jika tidak Pilih Kembali Karena ini Saya anggap sudah selesai Dengan pilihan Maka Saya klik centang Dan simpan Tugas saya berikutnya adalah Untuk menambahkan Bukti dukungnya Yaitu Bukti dukung Tentang Menikah dan kompetensi Sebagai partisipan Kegiatan seminar Saya pilih Kumpulkan Karena ingin menambahkan Ada Dua sertifikat Sertifikat yang pertama Ini ya Saya coba edit Untuk unggah dokumen saja Karena Datanya ada Di laptop Kalau datanya ada Di PMM Maka kita pilih Ambil karya Pilih unggah dokumen Cari tempat penyimpanan dokumen Yang sudah Kita siapkan di laptop Saya akan mengambil Yang ini Yang pertama Ini satu Kemudian Open Dokumen sudah terunggah Kemudian Kemudian Yang satunya Saya akan tambahkan Unggah Kembali Unggah dokumen Berikutnya Saya akan memilih Dokumen Yang nomor Tiga ini Klik Open Dokumen Sudah terunggah Kalau ini Dianggap sudah selesai Dan sudah cocok Tinggal kita kumpulkan Kalau belum Pilih Simpan Drop Karena ini Sudah saya anggap Selesai Dan cocok Maka saya pilih Kumpulkan Dan Kembali Kumpulkan Saya mengerti Dokumen sudah dikumpulkan Pada bagian bawah Muncul Kalimat Rencana Hasil kerja Diubah Pada 29 Februari 2024 Dan Poin Sudah menjadi 48 Poin Demikian Cara Mengubah RHK Yang pernah Kita ajukan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh